Bang Surya Anta nanti akan memaparkan materi terkait ini ya Bang, Tribute to Philip Karma dan juga perjuangan, sorry, perjuangan pembelaham di Papua. Padahal Bang Surya bukan orang Papua asli ya, tapi akan bicara soal Papua. Silahkan Bang. Ya teman-teman, saya Surya Anta Ginting, saya juru bicara Front Rite Indonesia untuk West Papua, sebuah kelompok soldaritas untuk Papua dari masyarakat Indonesia. Saya bukan orang Papua, rambut saya saja yang jelimet, kriwil-kriwil, jadi orang suka ngerasa saya orang Papua. Saya orang dari suku Karo. Saya juga mantan tahanan politik Pasal Makar dari orang pertama kali dalam sejarah dari orang non-Papua, untuk isu Papua. Teman satu sel saya tadi, Ambrusius mulai, itu teman satu sel saya. Saya disuruh bicara soal Bapak Philip. Saya sebenarnya baru pulang dari Papua. Sebulan, ya sebulan lebih saya di Papua. Saya di Papua sebenarnya tidak untuk tujuan menghadiri pemakaman Bapak Philip, tetapi untuk bertemu dengan teman-teman di sana, mendengarkan cerita mereka dan bagaimana dinamika dan perkembangan di sana. Tapi di tanggal 31, kalau tidak salah, tanggal 1 ya, dia meninggal itu. Tanggal 1 November, pagi-pagi saya dibangunkan oleh Mama Tineke. Saya tidur di kantor kontras Papua, lebih tepatnya numpang tidur. Mama Tineke bangunkan saya. Manggilnya juga lucu sebenarnya. Kakak Ananta, kakak Ananta. Bapak Philip meninggal. Saya bangun, Mama Tineke ini korban tragedi biak berdarah. Kenapa, Mama? Bapak Philip mati tenggelam. Tapi Mama Tineke kemudian bercerita, ah tidak mungkin, tidak mungkin, dia bilang. Tidak mungkin mati tenggelam, dia pandai berenang. Kemudian dia buru-buru berangkat. Mama, kita bareng saja. Lalu saya berangkat dengan Mama Tineke dan suaminya Apolo Stroyer. Bapak Apolo Stroyer juga mantan tahanan politik Makar. Kami berangkat, kami cari dia di rumah keluarganya, di dok lima. Tidak ada. Kami cari ke dok sembilan. Kami cari ke dok lima. Di dok lima ternyata benar. Sudah ada persiapan. Peraduan jenazah di situ. Lalu Mama Tineke menangis. Saya bilang, ya ini paling tidak kita sudah dapat kepastian bahwa Bapak Philip meninggal. Kemudian kita berangkat ke rumah sakit Bayangkara. Kita duduk di situ. Saya duduk. Ada teman-teman aktivis juga. Tentu orang-orang yang sangat dekat menangis. Bukan hanya keluarga, tapi juga aktivis-aktivis. Yang sangat dekat, terutama aktivis-aktivis tragedi biak perdara. Keluarga, anak kedua sudah memutuskan untuk tidak ada otopsi. Kita sempat mendesak untuk segera ada otopsi. Tetapi kita terlambat dua jam. Nah, Bapak Philip, Kemudian pihak kepolisian, pihak rumah sakit meminta untuk segera pergi. Jenajahnya segera dibawa. Mas, kenapa? Karena masa sudah mulai berkumpul. Masa kemudian konvoy, pawai membawa jenazah Bapak Philip ke rumah duka di kediaman dia di dok lima. Di situ saya melihat bagaimana masa mulai tumpah ruah. Malam itu juga orang semakin banyak di rumahnya. Kesokan harinya, saya juga hadir di situ, ribuan masa tumpah ruah. Awalnya di blokade, karena jenazah Bapak Philip yang tadinya dibawa menggunakan ambulans, itu harus dibawa menggunakan, oleh teman-teman KNPB, warisan militan, harus dibawa pakai mobil pickup dengan menerah bintang kejuara di atas. dihadang. Tapi di situ pertama kali saya lihat semua orang marah, tidak boleh ada penghadangan. Warga juga marah. Tidak boleh ada penghadangan. Dari dok lima, kemudian sampai menuju daerah pemakaman, itu masa tumpah ruah di jalan. Masyarakat tumpah ruah, ada yang duduk, berdiri di pinggir jalan, ada yang ikut berlari, bahkan dari dok lima sampai pemakaman, itu kira-kira jaraknya, kalau dari sini, depok sampai menteng lah. Atau mungkin depok sampai sampai monas lah. Jauh dan orang tetap berjalan. Di situ saya lihat, bagaimana polisi tidak bisa membendung. Polisi mencoba membendung, supaya Bapak Philip tidak dimakamkan di Kuaena. di daerah perbatasan ekspo dengan sentani. Tapi tidak bisa dibendung masa. Bendera Bintang Kejora ada enam. Malam hari, sepanjang perjalanan dari Waena, dari Perumnas Tiga, pertigaan Perumnas Tiga, sampai ekspo, lampu semuanya mati. Lampu semuanya dibuat mati. Saya waktu itu di situ, saya karena mobil sudah tidak bisa tidak bisa maju lagi, masa sudah ribuan, saya pikir di atas di atas 15 ribu lah. Itu akhirnya saya putuskan turun. Bersama mati neke, tapi mati neke jalan duluan. Saya ditinggal. Saya antara kagum, tapi juga khawatir. Kagum karena masa tumpah ruah, jalan, khawatir karena saya tidak cukup Papua. Walaupun rambut saya keriting. Jadi saya panggil teman saya untuk mengawal saya, sampai akhirnya saya bisa dikawal sampai ke tempat pemakaman dan memberikan tribut terakhir untuk Bapak Pilep sembari bernyanyi Hendang Maken Dandang. Nah Bapak Pilep, saya mengenalnya tahun 2016. Saya mengenalnya tahun 2016, dia pribadi yang sangat ramah. dia punya pikiran yang terbuka dengan perbedaan. Bagi dia, Anda orang Indonesia bukanlah musuh. Bagi dia musuh adalah sistem. Bagi dia, yang didefinisikan sebagai orang asli Papua, bukan hanya orang yang bermarga Papua, dari 250 suku di Papua. Atau orang yang keluar dari rahim perempuan Papua. Tapi bagi dia adalah mereka yang hidup di tanah Papua dan berjuang untuk pembebasan Papua. Jadi bagi saya, dia adalah orang yang punya pikiran yang sangat modern dalam konteks siapa itu bangsa Papua. Dia juga seorang pasifis. Dia menolak kekerasan. bukan hanya sebagai taktik, tapi juga sebagai prinsip. Dia menolak kekerasan. Ketika tanggal Agustus 2019, kalau tidak salah 28 Agustus, ketika bendera Bintang Kejoro sudah naik di kantor gubernur, orang-orang sudah mulai menuntut untuk Bapak Philip menyatakan diri. Tapi Bapak Philip tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia bilang, ah, kalian di sana ada bakar-bakar. Kalian di sana bakar-bakar. Saya tidak setuju, saya tidak mau untuk menyatakan diri, memproklamirkan diri, kalau masih ada cara-cara kekerasan. Bapak Philip memang berbeda, berbeda dengan yang lain, dan itu ciri khas dia. Saya tidak bisa bilang itu benar atau salah, tapi saya mengatakan itu adalah ciri khas dia. Dia orang yang, apa namanya, di satu sisi orang yang bagi saya dia adalah Nelson Mandela-nya Papua, atau dalam hal tertentu dia adalah Soekarno-nya Papua, begitu. Dia bisa diterima oleh musuh, dia, atau lawan politiknya, dia bisa diterima oleh, apa, dia bisa diterima oleh kawan-kawan seberjuangan dia lainnya, dia bisa diterima dan cukup populer di antara aktivis di Indonesia dan di dunia internasional. Saya kira di antara semuanya dia yang paling terkenal. Tetapi, Bapak Filip, dalam pandangan saya, punya problem dalam soal bagaimana masuk di dalam persatuan itu. Jadi, Bapak Filip, orang banyak berharap Bapak Filip memimpin rakyat Papua dan bangsa Papua dan memimpin persatuan. Tapi Bapak Filip tidak mau atau saya juga kadang tidak mengerti bagaimana dia memilih strategi politik dia, sehingga dia lebih banyak menjadi seorang one-man show. Kalau lihat Bapak Filip kemana-mana, dia akan selalu pakai pin BK, pin BK di sini. suatu waktu ketika saya di penjara ada kunjungan dan bukan di jam kunjungan. Saya lihat ini muka, kalau di dalam penjara ada kunjungan itu ada surat kunjungannya. Ada mukanya, ini mukanya ngeblur begini tapi ada jenggotnya. Begitu, dan kok bukan di jam kunjungan. Lalu saya dibawa ke satu ruangan sipir, ruangan beraseh, ruangan kepala bagian kunjungan. Di situ saya lihat, wah ternyata Bapak Filip. Dia datang pakai pin BK. Ternyata pin BK itu yang bikin dia tidak bisa masuk. Dia berdebat dulu dengan sipir, dengan kepala bagian kunjungan. Dia bilang, saya ketemu menterimu saja pakai pin BK, pakai topi. Ada apa namanya, bendera Timur Leste, lambang Timur Leste di topi saya. Tidak ada masalah. Saya ketemu dengan dirjenmu, tidak ada masalah. Kenapa kau cuma begini saja tidak mau mempersilahkan saya masuk. Nah, jadi dia menunjukkan dirinya sebagai menunjukkan kepada publik bahwa tidak boleh takut dengan simbol bintang kejora itu. Itu yang dia tunjukkan dalam dua kali aksi dia yang berakibat pada belasan fonis belasan tahun. Ada yang bilang dua atau tiga gitu. Satu yang saya ingat adalah tragedi biak berdarah dan kemudian yang paling fonis yang paling besar adalah pengibaran bendera di lapangan Trikora, Jayapura. Nah, ada apa namanya, dan dia mencoba menunjukkan kepada publik jangan dihinggapi oleh rasa takut. Sedangkan negara Indonesia menciptakan rasa takut terhadap simbol bintang kejora, terhadap simbol bintang sampari itu. Nah, dia tidak ditunjukkan, dia tidak menggunakan kekerasan, dia tunjukkan bahwa simbol ini lambang bintang kejora, bendera bintang kejora, bahkan helmnya itu bintang kejora. Helmnya itu bintang kejora. Jadi, dia menunjukkan kepada publik tidak usah takut, ini adalah jati dirimu, ini adalah lanslahmu, bendera tanahmu, bendera kebudayaanmu. Dia menunjukkan kepada orang Papua dan menunjukkan kepada musuh atau lawan politik dia bahwa saya hanya menggunakan simbol ini dan kenapa kau takut dengan simbol ini? Simbol ini tidak membuat puter bunuh. Kok hanya terancam dengan pikiranmu? Nah, jadi itu bagaimana Bapak Philip mau menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa orang Papua punya identitas politiknya sendiri, identitas kebudayanya sendiri. Dan Bapak Philip di sisi lain juga bukanlah seorang yang kalau ada yang coba memecah-mecah Papua gunung pantai begitu, tidak. Bapak Philip orang yang bisa diterima di gunung dan bisa diterima di pantai. Dia suku biak utara orang-orang pelaut dan penyelam. Tapi dia besar di Wamena. Almarhum Bapaknya Almarhum Bapak Philip Almarhum Bapaknya Bapak Philip yang juga sudah almarhum adalah mantan Bupati Wamena. Jadi dia diterima di semua kalangan ini. Nah kematian Bapak Philip saya pikir sebuah apa namanya catatan penting lain bagi kita harus kita telisik. Kenapa? Karena di Papua itu ada modus aktivis mati dengan cara celaka dibuat kecelakaan atau kecelakaan atau bunuh diri. Kalau pernah ingat mungkin nanti cari namanya Robert Jitmau kita biasa menyebutnya Rojit dia dari aktivis Garda Papua dan juga aktivis Pasar Mama dia menagih janji Jokowi kemudian dia nongkrong bertambah teman-teman di kalau sekarang disebutnya Bepas gitu ya dulu masih tertutup gitu dia ditabrak dalam posisi mobil mundur dan dia langsung mati nah atau juga ada teman KMPB yang kemudian dia diculik kemudian dia mati gantung diri padahal dia tidak punya problem mental dia sangat konsisten di dalam perjuangan jadi fakta-fakta ini membuat orang bercuriga terhadap kematian Bapak Philip kalau teman-teman pernah lihat apa namanya foto dia di laut itu sebenarnya bukan foto waktu kejadian yang dia sedang persiapan menyelam dengan beberapa orang di perahu gitu itu adalah foto kejadian sebelumnya dimana dia menyelam kemudian dia dianggap menghilang 24 jam dan ditemukan di pantai Skow ini satu hal yang cukup misterius sebenarnya itu jaraknya jauh sekali saya coba naik naik mobil dari Holtecam sampai Skow itu jaraknya mungkin dari Jatinegara sampai Cibitung lebih dari Cibitung karena saya bawa mobil sendiri sama teman ini jauh sekali dan saya masih belum lihat pantai dan kita cukup heran orang yang setua dia dengan juga badan yang cukup tambun tapi lebih tambun saya gitu nah itu dia bisa berenang dan tidak ada masalah apa-apa kenapa satu kejadian ini dia bisa meninggal nah ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah kemastian yang misterius waktu itu saya datang juga bersama dengan teman-teman mencari tahu lokasi dimana dia ditemukan dia ditemukan di pantai Besji pantai dimana puluhan tahun yang lalu aktivis dan budayawan Arnold Up juga ditemukan terbunuh disitu nah dia ditemukan tetapi pertanyaan yang pertama adalah tidak pernah ada orang yang tenggelam di pantai Besji itu ditemukan disitu tidak pernah dari 15 dari 15 kali yang tenggelam disitu tidak ditemukan di bibir pantai di pasir gitu ya mereka akan tenggelam dan terbawa ke pasifik atau terbawa ke kanan ke pantai atau terbawa ke kiri ke pantai pasir 2 pernah ada satu anak ditemukan tapi ya di bawah kira-kira di bawah 14 tahun lah tapi bukan di pantai itu harus diselam dulu nah Bapak Philip ini dia cukup tambun dia juga ada ada aluminium di badannya untuk bisa menyelam itu kira-kira 3-4 kilo tetapi dia kenapa bisa bisa ditemukan disitu itu jadi pertanyaan pertama yang kedua kalau lihat foto-nya Bapak Philip bagian kakinya itu putih semuanya dan selananya selananya menyelamnya sobek itu yang kedua yang ketiga saat warga menemukan ada titik barah di pangkal mata di pangkal mata yang keempat orang tenggelam mata akan masuk ke dalam dan lidah akan masuk ke dalam tetapi dia lidah keluar dan mata keluar nah jadi ini satu satu nyatanya aneh nah seminggu setelah kira-kira seminggu atau sepuluh hari setelah saya datang ke situ sodara saya meninggal sodara saya menikah dengan bapak tua saya menikah dengan orang serui dan ada acara terakhir yaitu acara mandi pantai kebetulan mandi pantainya juga di pantai besji nah ketika saya mandi pantai itu air sangat tenang sekali dan waktu saya cek 10 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya itu warga bilang bahwa air ombak sedang marah mereka bilang ombak sedang marah tapi semarah-marahnya ombak laut sedang marah itu tidak sampai sampai ke rumah-rumah orang ini mereka suka pakai metafor-metafor begitu jadi kalau dia ditemukan di pasir seharusnya ada bagian-bagian tubuh dia yang terseluh apa namanya masuk pasir jadi ada dugaan bahwa ada kecurigaan gitu ya ada kecurigaan ada dugaan bahwa ini adalah kematian yang bukannya diakimatkan oleh nah kami bertanya Bapak Philip itu datang pada hari Sabtu saya agak lupa dia datang tadi selasa subuh Sabtu sore dia datang dia parkirkan motornya di samping pos tiket BSG dia parkirkan disitu bersama dengan helm bintang kejorahnya itu tetapi minggu motornya masih ada helmnya tidak ditemukan helmnya tidak ditemukan minggu senin lalu ditemukan jenazahnya selasa subuh ditemukan jenazahnya selasa subuh jadi situasi keadaan apa namanya situasi yang mencurigakan ini saya pikir saya kembali kepada fakta sebelumnya gitu yang terjadi pada aktivis-aktivis Papua ke kasus Robert Jitmau teman KNPB tadi saya lupa namanya itu jadi itulah mengapa kita mendorong teman-teman di Papua dan juga lembaga-lembaga HAM gitu ya untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya dari kematian Bapak Philip Karma ini ini bukan orang orang biasa orang biasa kematian orang biasa pun harus dicari tahu kebenarannya apalagi ini seorang tokoh politik seorang aktivis seorang tokoh bangsa yang terjajah gitu dan kenapa dia baru dibunuh sekarang itu juga jadi pertanyaan saya kalau misalnya dia dibunuh jika memang dia dibunuh kenapa kalau 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 dia mau dibunuh itu gampang sekali dia tinggal sendiri di dok 5 dia kemana-mana sendiri pakai helm bintang kejorah pakai motor tengah malam itu tempat rumahnya itu juga dekat dengan tidak tidak berapa jauh dari kodam begitu tapi kenapa sekarang ini juga jadi pertanyaan saya kenapa tidak ada dulu-dulu jadi itulah mengapa segala macam pikiran-pikiran yang berkembang di kalangan masyarakat Papua soal kematian Bapak Philip itu tubuh kemana-mana kalau kematian ini dianggap kematian wajar akibat kecelakaan maka harus 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 dapat kesimpulannya apakah benar seperti itu atau tidak teman-teman Bapak Philip sudah pergi mendahului kita masih menyisakan pertanyaan apakah dia mati karena tenggelam atau ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan kematian dia tetapi apa yang bisa kita pelajari sebagai orang Indonesia terhadap Bapak Philip dan pikiran-pikiran dia yang bisa kita pelajari pertama bahwa orang Papua seperti dia dan juga saya kira banyak selain dia yang punya pandangan bahwa pendatang yang sudah hidup puluhan tahun dan juga pendatang-pendatang baru tidak mereka anggap sebagai musuh jadi konflik horizontal yang terjadi atau misalnya di Wamena ada kebakaran pembakaran ada kerusuan segala macam dan dibumbui konflik isu konflik horizontal harus kita lihat itu bukan didesain oleh aktivis Papua sama sekali bukan didesain oleh aktivis-aktivis Papua karena bagi dia dan juga teman saya Victor Yeimo itu orang non asli Papua orang non OAP non OAP adalah sekutu atau Labepa Labepa itu lahir besar Papua adalah sekutu sekutu dan faktanya memang banyak non asli Papua yang memberikan dukungan terhadap terhadap masyarakat Papua di momen gelombang anti-rasisme Agustus sampai November 2019 Bapak Philip memberikan dia seorang yang sangat religius kalau ditanya Bapak Philip Bapak Philip biar ada yang kawal Bapak Philip wah tidak yang kawal saya Yesus Bapak Philip biar kawan ada kawan KNPBK atau aktivis yang tinggal di rumah Bapak Philip ada yang kawal saya anjing-anjing sama Tuhan Yesus dia selalu bilang begitu di orang yang percaya sekali bahwa dirinya dijaga oleh ala Bapak atau Tuhan Yesus dan dia percaya sekali bahwa orang Papua akan menentukan nasibnya sendiri nah keyakinan itu juga yang yang sangat kuat seperti itu juga yang membuat kadang teman-teman aktivis khawatir atas kerentanan keamanan dia tapi Bapak Philip adalah Bapak Philip dia punya keyakinan yang sangat kuat sekali salah satu keyakinan yang sangat kuat sekali adalah dia menolak untuk mendapatkan amnesti tawaran amnesti itu bukan zaman Jokowi sudah sebelum-sebelumnya ada tawaran-tawaran juga tawaran bahkan pembebasan bersarat dia tolak segala macam keteguhan dia atas penderitaan bangsanya itu harus kita pelajari harus kita ilhami dan bagaimana dia tetap berkawan dengan orang-orang yang mungkin ada yang menganggap apa namanya kita sebagai bagian dari masyarakat yang menjajah tapi bagi dia kita adalah kawan dan dia akan terbuka sekali apabila ada teman-teman mahasiswa yang mengundang dia dia akan cepat mempersiapkan diri dia akan selalu akan bilang saya bersedia mau dia online ke offline pasti dia butuh tiket pesawat tapi dia selalu akan menyiapkan diri untuk hadir untuk berbicara merepresentasikan dirinya sebagai gerakan tanpa kekerasan di Papua Bapak Philip punya aspek-aspek positif tapi tentu kita tidak bisa mengharapkan Bapak Philip sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang karena Bapak Philip adalah Bapak Philip dan kita berharap mimpi-mimpi Bapak Philip terhadap bangsa Papua akan dilanjutkan oleh teman-teman aktivis berikutnya seperti Kawanato Ambrose Victoria Imo dan teman-teman lainnya kita berharap akan ada keindahan masa depan buat rakyat dan bangsa Papua terima kasih terima kasih Bang Surya saya akan mau langsung lempar ke Bang Surya mungkin menanggapi tadi Prof. Cahyo bilang sebenarnya sudah dilakukan dialog tapi belum bisa belum ketemu kemistrinya apa yang menurut pengamatan Bang Surya ini dialog yang cocok untuk teman-teman di Papua yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah selama ini kan belum ketemu turning point-nya nanti juga akan ditambahkan oleh Nato ya ya pertama orang Papua itu suspicious dengan istilah dialog tapi kalau dengan istilah perundingan nah itu dia sudah punya pikiran lain jadi memang term dialog dan perundingan walaupun itu dua hal yang bisa dikatakan mirip ya atau sinonim gitu tapi di kalangan orang Papua dialog pada umumnya dia dimaknai sebagai ajang manipulasi buat mereka itu satu yang kedua yang diinginkan orang-orang Papua adalah perundingan tentang status politiknya tentang status politiknya dan tentang masa depan mereka karena bagi mereka status politik itulah yang mengakibatkan genusida perlahan status politik itulah yang mengakibatkan rasisme dan segala macam efek runtutannya militerisme kapitalisme gizi buruk dan segala macam jadi tapi di sisi lain ada juga masalah di kalangan orang Papua itu masalah mati merdeka ini saya suka bilang sama aktivis-aktivis Papua aktivis Papua atau ya aktivis-aktivis Papua itu mati merdeka istilah mati merdeka itu apa ya jadi sisi positif dari mati merdeka itu adalah dalam sanubari mereka akan selalu bicara merdeka tapi sisi negatifnya adalah dia tidak tahu kapan harus berkompromi untuk duduk bersama nah namun di sisi lain mati merdeka itu juga bicara sekjen PBB yang harus turun untuk untuk memediasi antara kekuatan pembebasan Papua apakah UL ULMWPK TPN PBBK ataupun OPMK untuk bernegosiasi dengan Jokowi itu suatu yang suatu yang susah sekali nah karena itu saya pikir memang di sisi lain pemerintah Indonesia di sisi lain pemerintah Indonesia itu masih sangat khawatir dengan kata perundingan karena kasus Timur Leste nah jadi dua titik ini dua kutub ini bisa tidak bertemu walaupun sekarang sedang dalam proses penjajakan penjajakan perundingan yang kita sebut sebagai dialog itu yang dimulai dengan kemarin keputusannya adalah jeda kemanusiaan di maya berat nah saya pikir ini di satu sisi adalah langkah baru ya langkah baru dari stagnasi di pihak pemerintah dan stagnasi di pihak apa namanya UL ULMWP ataupun aparat menyebutnya secara umum OPM gitu orang Pumama orang Pumama nah jadi saya pikir proses penjajakan ini harus terus dimulai ya dengan memberikan keterbukaan dan partisipasi yang besar yang besar dari semua elemen komponen dari kekuatan Papua apakah itu UL atau yang juga belum bergabung terhadap UL apakah itu TPNPB TNP TRWP TNPB Komando Nasional TNPB Dewan Militer segala macam untuk duduk dan pertanyaannya lagi juga terhadap pemerintah pemerintah berani atau tidak mengurangi eskalasi politik dan militer di TNP kalau jeda kemanusiaan tetapi tidak ada tarik militer lu buat apa kalau ada proses dialog tapi di sisi lain pemerintah tidak menyelesaikan pelanggar kasus-kasus pelanggaran seperti ini kasus yang baru ini Paniyai juga posisinya kita kalah kan lalu apa ya atras yang akan diberikan oleh gerakan Papua orang Papua itu suspisinya tinggi kecuriganya tinggi sekali saya berkenalan dengan Papua ini sejak umur saya 22 tahun kira-kira 20 tahun yang lalu nah kecurigaan terhadap orang yang bersolderata terhadap saya itu juga tinggi apalagi ini terhadap pelaku terhadap pelaku saya tanya ke beberapa beberapa orang dalam satu diskusi di apa namanya di Abe Pura bagi mereka tidak ada dialog diantara pelaku dan korban harus ada perantara ya ada yang berpikiran seperti itu karena karena traumatisme kecurigaan mereka tidak mau ditipu akibat PPR 1969 mereka tidak dilibatkan di Union Agreement mereka dijanjikan merdeka oleh Belanda mereka dijanjikan OTSUS juga oleh pemerintah Indonesia tapi yang terjadi adalah anak cucunya mati jadi kalau pemerintah mau bicara soal proses penjejakan dialog buktikan pemerintah Komnasam dan segala macamnya ini bisa menghadirkan lembaga netral yang bisa memediasi antara pemerintah dengan Papua dan buktikan bahwa pemerintah bisa mengurangi eskalasi kekerasan di tanah Papua dan memberikan celah harapan bagi orang Papua ada niat baik bukan sekedar niat baik terhadap apa namanya maksimalnya adalah soal status politik tapi niat baik juga terhadap soal yang minimal bagi mereka adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran tapi belum apa-apa sudah ada DOB artinya DOB itu adalah mobilisasi aparat sipil nasional apa namanya aparatus sipil nasional juga aparatus militer artinya akan ada kekerasan lagi ada kekerasan lagi akan ada kematian baru jadi bagi orang Papua niat baik itu untuk duduk bersama patut dicurigai harus ada langkah progresif ya iya setelah langkah progresif dan dalam hal ini langkah progresifnya tentu dari pemerintah Indonesia supaya Jokowi jangan sekedar kerja dengan sekedar apa namanya sweet ending gitu akhir yang manis di masa akhir apa namanya akhir tahun apa namanya jabatan presiden ini tahun kepemimpinan dan sebelum pemilu 2024 ada suatu nilai positif yang bisa di bisa diambil oleh mereka dan dikampanyekan di media internasional bahwa kami ada pengadilan HAM Paniyai kami bikin proses penjajakan dialog kami bikin jeda kemanusiaan tapi kalau ekskalasinya terus meningkat orang orang saja masih ditangkapin ini dalam kampus saya disitu di saya itu di waktu itu di kantor kontras Brumnas 4 ya kira-kira jaraknya gak sampai sekilo lah dari USTJ itu ditembak-tembakin ada bendera bintang kejora aksi cuma 7 orang dari kemudian berapa 7 kah 2 5 kah yang dikenakan pasal makar jadi apa namanya pendekatannya masih pendekatannya militeristik jadi bagaimana mereka akan mendapatkan kepercayaan terhadap proses damai itu sendiri terima kasih terima kasih Bang Suria